Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Airquilu Fish Farm Channel Bagaimana teman-teman pecinta ikan hias kabarnya Mudah-mudahan saat ini semua dalam kondisi sehat walafiat Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing Ingin membesarkan anakan-anakan ikan koridoras Juli yang waktu itu sudah dipanen Dan ini sudah sekitar 4 hari Ini sudah lewat 4 hari Dan ada juga 3 aquarium lainnya yang memang sudah menetas semua Nah ini akan saya panen Nanti akan saya pindahkan ke aquarium pembesaran atau perawatan anak Hingga nanti bisa dipanen Dengan usia sekitar 3 minggu sampai 1 bulan Baik ya ini kolam apa aquarium-akurim ini Pertama-tama kita akan ambil kakabannya Nah ini kakabannya Kita kocok begini supaya ikan-ikan yang mengumpat atau tersembunyi di kakabannya dia turun ke bawah Jadi bisa kita, nanti kita ambil semuanya Kita ambil, jadi kita kocok-kocok begini kakabannya Sampai dia turun ke bawah anakannya Nah itu banyak juga yang menetas Nanti ada 4 aquarium yang akan dipanen Saat ini Nanti anaknya akan saya jadikan satu untuk dibesarkan Dan dirawat Nah kemudian yang ini ada lagi Nah itu banyak anak-anaknya yang pada berlarian Dia turun ke bawah Nah ini Apurin yang ketiga Banyak juga kelur-kelurnya yang gak menetas Dan ini yang terakhir Baik teman-teman Nanti akan saya panen Anakannya Akan saya pindahkan ke Aquarium pembesaran Atau perawatan anak-anakan ikan Korridora sejuli ini Baik akan saya panen dulu Akan saya sedot dulu Sipon dengan cara disipon saya Baik saya akan menyipon dulu Air atau yang ada anakannya Saya menggunakan ini Tempat bekas set ya Tapi saya kasih ini Apa namanya Mesh Wire mesh Yang ukurannya Hampir 0,2 mili Sehingga anakannya Tidak keluar Seandainya saya sedot Dari Aquarium ini Baik nanti apabila semua saya sudah disedot Akan saya tunjukkan Anakannya yang Berhasil dipanen Untuk 4 hari 4 ya 4 hari 4 hari panen Baik teman-teman Tadi Anakan ikan Korridora sejuli Sudah saya sipon Semuanya Ada 4 hari Pemanen 4 hari Ada 4 Aquarium Semua saya sipon ke sini Sudah dilihat Tadi ada Ada anaknya beberapa Ya lumayan lah ya 4 hari Nah ini akan saya taruh di Aquarium ini Akan saya besarkan Dan saya rawat Sampai dia Usia sebulan Baru Mungkin akan saya tawarkan Ke petani pembesaran Baik akan saya tuang langsung aja Nah ini airnya sudah saya Endapkan Dan sudah saya erasi Sekitar sehari Sampai 2 hari Sebelum saya taruh Anakan ini Supaya dia tidak Tidak kekurangan Oksigen Dan ikannya juga akan Sehat Kalau oksigennya Cukup Di airnya ini Baik untuk perawatannya Untuk hari pertama ini Saya biasanya Langsung saya kasih cacing sutra aja Memang sebaiknya Kalau memang ada Artemia atau kutu air Artemia atau kutu air bisa diberikan Tapi kalau tidak ada Saya menggunakan cacing sutra aja Nah kita lihat nanti apakah dia bisa bertumbuh besar Atau mungkin mati Tapi mudah-mudahan sih bisa bertahan sampai dia Atau bisa berkembang atau bisa bertumbuh Bisa tumbuh sampai dia usia sete bulan Baik akan saya ambil dulu cacing sutranya Baik teman-teman Ini akan saya kasih cacing sutra Nah ini cacing sutranya Akan saya taruh di Saya sebarkan disini Mungkin nanti setiap minggu Akan saya update Akan saya buat videonya Nah seperti apa perkembangan dari Anakan ikan koridoras Koridoras Juli ini Nanti bisa saya Saya update lagi videonya Baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk saat ini Sampai dia bisa saya pindahkan ke akwarium Pembesarannya Dan perawatannya Ini anakan ikan koridoras Juli Umur seminggu Terlihat dasar akwarium sudah sangat kotor Sudah sepertinya sudah berrendir Dan ini harus segera dibersihkan Karena akan mengundang penyakit Kalau tidak dibersihkan Nah ini pergantian air Telah dilakukan Nah yang sebelumnya Permukaan air Permukaan akwarium Kaca-kacanya harus digosok Atau dibersihkan Nah ini Kondisi akwarium yang telah bersih Yang berisi Anakan ikan koridoras Juli Umur seminggu Ini kondisi akwarium Yang berisi Anakan koridoras Juli Yang berumur sekitar Tiga minggu Dimana Kondisinya sangat kotor Dan perlu dibersihkan Baik teman-teman Sekarang Rayak Juli ini yang Saya besarkan Itu sudah memasuki Usia sekitar Tiga minggu Dan ini terlihat Airnya kotor Dan memang ini sudah terlambat Tapi ya mudah-mudahan Ikannya akan sehat Setelah diganti air Jadi pada saat seperti ini Sebaiknya jangan ditunda-tunda Harus diganti air Nah itu terlihat banyak Bekas-bekas Cangkang Telur Yang Atau telur yang tidak Menetas Itu yang Bisa menyebabkan Tumbuhnya bakteri Ataupun jamur Di dalam air akwarium ini Makanya Sebaiknya Sebelum terjadi hal seperti ini Artinya Sebelum licin Dasar akwarium itu Harus segera diganti Airnya Nah ini Saya akan mengganti dengan Pipa seperti ini Untuk keluarnya Nah ini Pipa Ada Seperti biasa Ada sedotannya Penyaringnya Supaya nanti Rayaknya tidak kesedot Tapi sebelum kita sedot Sebaiknya ini Kacanya kita bersihkan dulu Kacanya kita bersihkan dulu Dengan Dengan tapas ini Perlahan-lahan Jangan sampai ikannya terkena Terutama bagian dasar Itu ikannya Jangan sampai terkena Nah ini dasarnya Sudah kotor sekali Artinya Sudah licin Dan itu Berisiko Untuk dia Menumbuhkan jamur Ataupun bakteri Yang akan Menurunkan Kesehatan ikan Sehingga dia dapat Gampang terserang penyakit Baik ini sudah saya bersihkan Sudah saya gosok Penggirannya Permukaan kacanya Nah ini akan saya sedot Saya menggunakan ini Alat mengisapnya Nah itu sudah Sudah terbuang airnya Nanti apabila Sudah tinggal sedikit Tinggal seginilah Kurang lebih Akhirnya Saya tambahkan air baru Tapi dengan catatan Air baru itu harus Sudah di Airasi terlebih dahulu Sebelum digunakan Jadi Minimal satu jam Syukur-syukur bisa lebih Dengan menggunakan Blower Ataupun aerator Di dalam Penampungan airnya Jadi memang Itu syarat utama Sebelum mengganti air Ini adalah Kondisi Akwarium Yang berisi Anakan Ikan koridoras Juli Yang baru Airnya diganti Sehingga dia kelihatan Seger Baik teman-teman Ikan Ikan rayak Juli Umur 3 minggu ini Sudah saya ganti airnya Dan dia terlihat Seger ya Artinya seger Dia Tidak Tidak Lemas lagi Nah Yang penting Dasar Akwarium itu Jangan licin Karena dia Bisa mengandung Bakteri Ataupun jamur-jamur Sehingga dia dapat Menyebabkan Penyakit Baik Mungkin itu yang Bucat saya sampaikan Teman-teman Dalam Pembesaran Rayak Juli Ini memang Tidak terlalu sulit Artinya Asal kita rajin Untuk mengganti air Terutama pada saat Air itu Sudah Mulai licin Dasar akwariumnya Jadi jangan Jangan dibiarkan Sepengalaman saya Itu maksimal Tiga hari Harus Sudah diganti Airnya Memang agak repot Tapi itulah Untuk Untuk mencegah Penyakit Menghinggapi Atau Menulari Ikan-ikan kita Yang rayak Juli Ini Atau rayak Ikan-ikan koridor Seumumnya Itu sebaiknya Airnya Jangan sampai Telat gantinya Maksimal Sekitar Tiga hari Sudah harus diganti Mungkin Itu ya Itu aja Yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Dalam hal Pembesaran Rayakan Ikan Juli Sudah terlalu sulit Baik Bagi teman-teman Yang memang Sudah subscribe Channel RTLU Terima kasih banyak Saya ucapkan Sudah Mendukung Channel saya Dan bagi teman-teman Yang belum Silahkan Subscribe Untuk mendukung Channel saya Dan apabila Video ini menarik Silahkan di share Dan juga Kalau memang Menyukai video saya Silahkan di Like-nya Dan apabila Ada yang memang Ingin disampaikan Atau ingin komentar Baik itu Ditambahkan Silahkan di kolom Komen Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih banyak Telah menyaksikan Video saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh